Terungkap alasan mantan tenaga kerja wanita atau TKW membunuh sang suami dan menolak berhubungan intim pada selasa 31 Agustus 2021 lalu. Ia mengaku khawatir dianggap berzina karena mereka sudah tidak bertemu selama 8 tahun lantaran bekerja di Arab Saudi. Keduanya pun diinformasikan sempat cekcok karena hal tersebut. Dilansir Tribun Banten.com, sang pelaku yang merupakan mantan TKW diketahui adalah Holiah, 56 tahun, yang telah membunuh korban, yakni Asni, 55 tahun. Pada konferensi pers yang dilakukan di Polres Serang, Kota pada Rabu 1 September 2021, Holiah pun memberikan keterangan. Ia mengaku cekcok berawal saat dirinya menolak diajak berhubungan suami istri. Dirinya beralasan khawatir dianggap berzina, hal itu karena mereka sudah tidak bertemu selama 8 tahun karena bekerja di Arab Saudi. Holiah ingin meminta pendapat pada Kiai terlebih dahulu atau ustadz tempat apakah halal secara agama atau tidak. Dirinya juga sempat mengajak sang suami untuk laporan kepada Kiai namun Asni menolak dan marah-marah. Keduanya pun akhirnya saling cekcok. Sang suami diakuinya sempat menyeretnya. Tak hanya itu, Asni juga menggigit tangan Holiah hingga membenturkannya ke tembok. Saat tangannya digigit sang suami, ia pun sempat berusaha melepas. Saat jari tangannya dilepas dari gigitan sang suami, Holiah pun langsung lari ke kamar dan mengunci kamarnya selama 45 menit. Dia pun mengaku tidak mengetahui jika suaminya telah meninggal dunia. Holiah mengaku menyesal telah melakukan hal tersebut terhadap suaminya yang kini telah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!